Pemirsa, Kepala Bidang Humas, Polda, Jawa Barat, Ibrahim Tompo mengaku agenda pemeriksaan terkait kasus dugaan ujaran kebencian mengagendakan pemeriksaan terhadap Bahar Smith serta pengunggah video TR. Ibrahim mengaku pemeriksaan terhadap Bahar Smith berlangsung dinamis tergantung dari pertanyaan yang diajukan penyedik. Banyak yang menyirimi, tetapi yang kita perbolehkan untuk masuk dalam ruang pemeriksaan itu, itu pengacara yang betul-betul menampingi. Jadi kita perbolehkan kepada ada dua pengacara yang menampingi, supaya memang pemeriksaan itu tidak terganggu. Bang, kalau untuk pertanyaannya, terkait pertanyaannya, berapa poin yang ditanyakan oleh Bahar? Nah, kalau teknis pemeriksaan ini kan tergantung penyedik nantinya, dan memang biasanya pemeriksaan itu berlaku dinamis ya. Sebelumnya, video yang menampilkan pria berseragam TNI mendatangi kediaman pendakwah Bahar bin Smith sempat viral di media sosial. Dalam video itu terjadi perdebatan antara sang anggota TNI dengan Bahar bin Smith. Dalam video yang beredar, anggota TNI itu mengenakan seragam dan membawa tongkat komando. Sementara Bahar bin Smith mengenakan jaket hoodie berwarna abu-abu. Awalnya, sang anggota TNI meminta Bahar selaku ulama untuk membeli ceramah yang baik kepada masyarakat. Namun permintaan itu dipotong Bahar dengan membawa-bawa nama kepala staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdul Rahman. Menurut Bahar, Jenderal Dudung seharusnya tidak bicara soal agama jika tidak punya pengetahuan. Dalam perdebatan itu, Bahar bin Smith juga mengatakan ia memiliki tugas untuk menuruskan yang benar. Namun di potongan video lain, Bahar dan sejumlah anggota TNI juga tampak cukup akrab. Saya pernah tahu, cuma kalau datang kemarin, oh salah, salah orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.